Seorang pemotor di Surabaya bernama M. Salim yang viral karena kepergok warga saat mencuri kumparan kabel milik PT KAI menyesali perbuatannya seraya menangis. Di hadapan awak media dan sejumlah anggota kepolisian yang menampinginya di Aula Mapolsek Wono Cholo, Polrestaba Surabaya pada selasa 25 Oktober, ia menyampaikan permohonan maaf. Atas perbuatannya, tersangka akan dijad dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 6 tahun penjara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Kuhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan luhur. Oke baik, jadi pada hari Jumat 21 Oktober bukan lalu, sempat viral video penggalan ini aktivitas percakapan atau percakapan antara warga dan seorang pengendara motor di media sosial yang ternyata pengendara motor tersebut tanpa menggunakan leluk berusaha untuk melakukan pencurian kumparan kabel milik PT KAI di kawasan Jalan, Prontek, Samadiani, Kelurahan Siolan Kerto, Kecamatan Wono Cholo, Surabaya. Jadi percakapan tersebut merupakan warga yang bermungkin di sekitar dan berusaha untuk menghalangi aksi pelaku dengan melakukan aktivitas perakaman dan kemudian mengalau atau menyampaikan imbauan atau perintah agar si pengendara motor tersebut tidak menjalankan aksinya. Namun merasa aksinya dipergoki, si pelaku atau si pengendara motor tersebut berusaha untuk mengintimidasi warga, bahkan sempat melakukan pengancaman dan akan membunuh. Setelah dilakukan mekanisme penyelidikan dan penyelidikan setelah video tersebut viral dan pihak PT KAI melakukan upaya pelaporan secara hukum ke Markas Polsek, Pono Cholo, Polestapa, Surabaya. Tiga hari kemudian, pada hari Senin malam, tanggal 24 Oktober kemarin, tim Jatantra Santras Krim, Polestapa, Surabaya berhasil mengamankan si pemotor yang viral itu yang ternyata bernama M. Salim, 45 tahun, warga Kecamatan Asemkowo, Surabaya. Dan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober kemarin, Salim di hadapan media dan di hadapan para penyidik menyampaikan permintaan maaf, kemudian menangis saat menjalani gelar konferensi pers di Maposek Pono Cholo. Dan dia kemarin juga mengaku kalau sempat melakukan pengancaman karena merasa takut kalau disergap oleh warga sekitar dan para petugas dari pihak PT KAI tahun delapan yang tersiakan di situ, sehingga dia akhirnya berusaha untuk mengintimidasi, mengancam si warga yang melakukan aktivitas program tersebut. Kemudian setelah itu, si pelaku kabur kembali ke rumahnya yang berada di kawasan Kecamatan Asemkowo, yang berada di kawasan Surabaya Utara, selama tiga hari bersembunyi di rumahnya. Kemudian selain itu, dia juga sempat bersembunyi di kabupaten lain, di kawasan Sampang. Kemudian aktivitas atau aksi pencurian kabel tersebut ternyata dilakukan oleh si pelaku seorang diri, menggunakan gerganci sesuatu yang mencapai pemotongan terhadap kabel PT KAI, dan kabel tersebut meluangkan kabel penghubung informasi antar pos dan pos perlintasan yang terdapat di sepanjang rute stasiun di kawasan KW8, yang melintasi rute jalan kawasan Ponocolo, Kota Surabaya. Dan ternyata setelah dilakukan mekanisme penyelidikan dan penyelidikan sekali terus penggembangan kasus, ternyata si pelaku ini memiliki rekam jejak dulunya pernah diamankan atau pernah di atas sebagai residivis, karena berusaha kasus penyimpanan senjata tajam, dan pernah ditangkap oleh pihak anggota tim anti-bandit Polsek Sukomanunggar oleh Stapes Surabaya. Demikian, saya kembali ke studio. Terima kasih rekan luhur atas laporan Anda, dan tribuner suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubak Humas Polrestabes Surabaya, Kapolsek Wonocolo, dan tersangka berikut tayangannya untuk Anda. Saat ini teman-teman bisa lihat disini ada beberapa bukti beserta pelaku, yaitu tersangka dari aksi pencurian yang sempat beberapa waktu yang melalui viral di media sosial maupun dari pesan whatsapp. Jadi perlu saya sampaikan adalah pelaku ini adalah salah satu residivis sebenarnya yang baru kurang lebih dua bulan. Baru dua bulan melakukan tindakan yang sama, tetapi dengan lokasi yang berbeda. Jadi kejadian ini bermula pada tanggal 21 Oktober 2022, yaitu tempatnya di jalan Frontage Ayani, Surualan Kerto, kilometer 11. Ini pelaku diketahui oleh warga, ditemukan pada saat melaksanakan aksinya, pelaku sedang mengambil kabel berupaya untuk mengangkat ke kendaraan pemotor. Oleh salah satu warga yang bersambetan ini, ditegur, diperingatkan. Karena merasa aksinya diketahui, akhirnya pelaku berupaya untuk mengintervensi dari warga tersebut. Ya, penduduk kabel milih PT KAI, di mana kemarin itu sempat viral di media sosial. Ya, Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita semuanya. Sebalik lagi, kami dari Komisian, mengucapkan terima kasih banyak kepada warga masyarakat yang mau berkesan aman dengan kami, ya, ya, Komisian. Karena kami sadar, tidak akan bisa menjaga Surabaya ini sendirian, tanpa ada bantuan dari warga masyarakat Surabaya. Kami berharap warga masyarakat Surabaya juga bisa menjadi komisi diri sendiri dengan menjaga keamanan di lingkungannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!